PEMBICARA 1 Ia menjadi senjata untuk mencapai keadilan, kestaraan, dan kemajuan bangsa Kini, ribuan anak negeri penuh kesadaran mengejar pendidikan untuk masa depan Ini berbeda jauh dengan kondisi ratusan tahun silam Dari Jogja, di tahun 1852 lahirlah sosok berjuang Yang rela meninggalkan pekerjaan dan menjual seluruh hartanya Untuk memperjuangkan kesadaran kebangkitan melalui pendidikan Seorang dokter Jawa sekaligus jurnalis pribumi pertama Yang menjadi pelopor kebangkitan nasional Dialah Wahidin Sudirohusodo Ini salah satu keluarga keturunan dokter Wahidin Terihas Tuti Nilawadhani, akrab dipanggil Tuti adalah Puyut Wahidin Banyak kenangan dan kebanggaan yang ia simpan tentang eangnya Seperti hari ini, Tuti mengajak keluarganya bersiarah ke makam Wahidin Selamat menikmati 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 Tuku obat saat terus ini, saat ini obatnya tak kek itu, tak sangoni. Tak hanya itu, banyak tanah warisan dokter Wahidin yang diwakafkan. Beliau tidak, ini apa, harta itu bukan apa-apa. Buat yang harta itu bukan apa-apa. Jadi, kalau dia ngegeki harta, kaya, anak turunnya kaya semua. Ini malah sih milik yang Wahidin. Terus di sana itu, di dekat Maliobor yang sekaligus itu, dari sampai ke Maliobor itu, itu tanah milik dokter Wahidin. Tapi semua diwakafkan, diwakafkan, diwakafkan. Warisan, jadi gue rebutan. Nek gue rebutan, anakku okeh, luwih betik, tak kek kek uang. Nek tak kek kek uang, wes tenteram. Aku orang mikir, mati uratak goa. Ia juga seorang dokter yang sangat nasionalis. yang saya selalu ingat dari ibu, anakku kek itu, tiruwa yang mubiyot. Yang mubiyotnya, nasionalismenya kuat sekali. Itu buat didelok. Tidak ngendi, mesti nganggu surjan, nganggu lure, nganggu bilangkan. Orang pernah, yang buyut mulutnya, ngagem, telono panjang, jajasan, walaupun, dia dilantik, jadi dokter pun, tetep, pakai seperti itu. Jendengnya dokter jawa. Wahidin juga seorang budayawan. Memang darang beliau. Kalau menurut ibu saya, beliau darang, darang keraton. Tapi bukan keraton, keraton kasutanannya, keraton pakualaman. Dutru pakualaman beliau. Dari ibu, ngendiko. Kalau, yang wahidin putri, nggak suka kalau pakai sinden. Nggak suka. Katanya begini, orang kue di, pintar nembang, kalau tetep nganggu sinden. Akhirnya, yang wahidin juga, ya sudah, nggak usah pakai sinden. Jadi beliau dalam, sambil nembang. Katanya yang putri, katanya yang buyut. Wah, mbak, mungkin suaranya apek banget. Itu. Wahidin bukan hanya kebanggaan keluarga Tuti, tapi juga kebanggaan bangsa Indonesia. Hingga nama dan perjuangannya, diabadikan di Museum Kebangkitan Nasional. Selain seorang dokter dan budayawan, wahidin adalah seorang pejuang. Terima kasih telah menonton! Dalam usia senja dan digerokoti berbagai penyakit, Wahidin justru berkeliling Pulau Jawa untuk mewujudkan gagasannya. Sampai beliau, waktu mau perjuangan itu kan, beliau kok, ya ini ya, dari sejarawan-sejarawan, ingin sekali melacak ya, melacak perjalanan dokter Wahidin, sulit. Untuk dilacak, sulit sekali. Karena beliau, dari kota A ke B, kadang-kadang jalan, kadang-kadang, ya apa, kendaraan apa yang bisa beliau naikin. Itu ada. jadi, kalau saya mendengar cerita dari itu, wah, semuanya begini yang kubuyut perjuangannya. Dari grafis ini dapat kita runut jejak perjuangan Wahidin selepas pensiun. Tahun 1900, Wahidin mengundurkan diri sebagai dokter dan pensiun dari pegawai pemerintah India Belanda. Setelahnya, dia menjadi redaktur surat kabar Retno Dumila. Satu tahun kemudian, Wahidin sepenuhnya memimpin surat kabar Retno Dumila. Sejak inilah, Wahidin mulai berubah haluan dari konservatif menjadi radikal. Wahidin memiliki nama samaran Pak Minto. Bersama dokter Haji Man, ia menjadi penulis utama di Retno Dumila. Ia mengubah haluan Retno Dumila dengan menambah menu artikel politik serta penggunaan bahasa Melayu. Retno Dumila menjadilah dan semai semangat kebangsaan saat itu. Pada 1905, Wahidin juga melakukan propaganda melalui ceramah yang hasilnya dimuat di Retno Dumila. Setelah enam tahun di surat kabar Retno Dumila, akhirnya Wahidin mengundurkan diri. Di tahun yang sama, Wahidin menjual seluruh hartanya dan memulai propaganda dengan keliling Pulau Jawa. Propaganda Wahidin ditentang oleh para priai dan pemerintah kolonial Belanda. Muncul ketakutan, jika usaha Wahidin berhasil, pribumi akan menjadi pandai dan bangkit. Kondisi ini mengancam kedudukan priai dan pihak kolonial. Setelah perjalanan keliling Jawa yang tak begitu mengebirakan, Wahidin mendatangi para pelajar Stovia. Saat itu, usia Wahidin 55 tahun, sedangkan usia para pelajar Stovia berkisar 15 hingga 20 tahun. Kedatangannya mengilhami pelajar Stovia untuk mendirikan Budi Utomo. Berselang tiga bulan setelah Budi Utomo berdiri, Budi Utomo cabang Yogyakarta didirikan dan Wahidin menjadi ketuanya. Di tahun 1910, Wahidin menggunakan majalah Guru Desa untuk menyebarkan propaganda. 1913, Wahidin mendirikan Dharma Woro sebagai kelanjutan ide studifons. Setahun setelahnya, Dharma Woro diakui pemerintah Hindia Belanda. Dua tahun setelah Dharma Woro diakui, Wahidin meninggal dunia. Sepeninggalnya, banyak apresiasi diberikan kepada Wahidin. Seperti sudah mendapatkan firasat, dua tahun sebelum meninggal, Wahidin menulis, jika dirinya telah siap berbulang, karena perjuangannya telah membuahkan hasil. Stovia kini telah menjadi museum kebangkitan nasional. Gedung ini menjadi salah satu jejak perjuangan Wahidin. Di sinilah, dia membakar semangat kebangkitan kaum pelajar Stovia, hingga akhirnya mereka mendirikan Budi Utomo. Di ruangan inilah, Budi Utomo dideklarasikan. Jadi 20 Mei 1908, Bajar Stovia berkumpul di sini untuk mendirikan Budi Utomo itu. Ini sebenarnya dokumennya hanya pernyataannya gunawan bangku di buku Sumpangsi tadi. Bahwa pada 20 Mei tadi mereka berkumpul di sini, kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Tujuannya hampir sama untuk memajukan rakyat yang sedang terjajah. Joko Suryo, seorang sejarawan mengisahkan perjuangan Wahidin melalui Budi Utomo. Tahap yang awal, tahap lahirnya kesadaran, masyarakat yang plural, yang multi-after-asis ini, mulai mempunyai kesadaran untuk membangun sebuah orientasi pada budaya satu bangsa. Ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang diplopori oleh para pelajar mahasiswa Stuvia, setelah dokter Jawa pada waktu itu. Peran Budi Utomo itu menyadari bahwa orang pribumi itu menjadi orang terbelakang dan orang yang terjajah. Tadinya orang Indonesia tidak pribumi, sepatutnya tidak merasa tidak terjajah. Tidak terjajah itu rasa terjajah itu sudah dianggap itu sudah nasibnya, ya begini ya, ya miskin dan sebagainya, ya sudah, bodoh, ya sudah. Tapi dengan Budi Utomo, dia lalu disadarkan, kamu bodoh itu karena kamu itu menjadikan kamu itu gampang dijajah dan jadi terjajah, jadi makin makin terbelakang. Oleh karena itu, kamu harus merubah diri. Cara merubah diri, kamu harus belajar. Nah ini gerakannya itu, belajar itu. Yang intinya peran dari Budi Utomo dan peran dari Wahidin Sudorewishoto itu. Yogyakarta menjadi tanah kelahiran Wahidin, sekaligus tempat kongres pertama Budi Utomo. Di lokasi ini, kongres itu dilaksanakan. Kini, tempat itu menjadi SMA Negeri Sebelas, Yogyakarta. Itu sekarang di SMA Sebelas, Setis. Dulu itu di tempat quick school. Wahidin merupakan pimpinan kongres pertama Budi Utomo. Oleh karena itu, lalu mereka melakukan kongres dalam rangka untuk mendisiminasi, menyebarkan gagasan tentang pembaruan yang dilakukan Budi Utomo. Itu kepada masyarakat elit, masyarakat yang terbelasar. Karena yang terbelas, orang terbelasar, yang lain itu, itu orang Pak 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 Raja. Orang pegawai, amtenar. Jadi, itu disambut oleh Pak 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 Raja dan Pak Pak Raja itu mendukung. Dan ini keberhasilannya ini. Wahidin dan Budi Utomo itu karena bisa lalu menggerakkan kaum elit Indonesia terkajar yang sudah bekerja pada pemerintah dan mereka lalu melakukan gerakan itu. Kelahiran Budi Utomo yang dipelopori oleh Wahidin menjadi momentum kebangkitan bangsa ini. Setelah Budi Utomo melakukan pergerakan buka sekolah-sekolah bumi, itu lalu memberikan trigger terakhirnya pergerakan berikutnya. Gerakan Organisasi Muhammadiyah yang sama-sama melakukan aktualisasinya dalam bentuk membuat sekolah-sekolah dan kedua membuat klinik-klinik kesehatan karena menyadari orang pribumi terbelakang dalam pengetahuan tapi juga terbelakang dalam kesehatan. Muhammadiyah melakukan gerakan itu. Ini disebutin pengaruh pengaruh berikut dari yang digerakkan oleh Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu menjadi pelentup meletupkan lagi gitu. Jadi letupannya pada Serikat Islam pada Muhammadiyah. Pendidikan menjadi misi utama Wahidin dan Budi Utomo. Cita-citanya untuk memajukan orang yang mempunyai pemikiran yang maju. waktu itu semboyan mereka untuk menjadikan orang pribumi itu mempunyai orientasi maju. Itu yang utama menjadi orang yang maju itu orang yang punya Budi yang utama yang luhur. dengan jalan apa? Dengan jalan membuka sekolah-sekolah orang pribumi itu. Nah ini yang dipropori tadi oleh pergerakan organisasi Budi Utomo yang didirikan antara lagi pemimpinnya Wahidin Sudirou Sohdo itu. Menggalang biasiswa melalui studifons menjadi strategi Wahidin. Gagasan serdas dari Wahidin Nah itu Wahidin perannya itu mempunyai gagasan untuk melakukan pelet apa namanya trigger-nya dengan membuat studifons dalam melancarkan perbuatan sekolah-sekolah. Tita-tita dokter Wahidin itu dulu mendirikan studifons ya jadi sekolah nggak membayar anak asuh jadi sekarang ada anak asuh ada apa mau sekolah gratis apa-apa itu sebetulnya itu ide ide dari yang Wahidin tapi sebelum bisa dilaksanakan yang keburu ya gitu ya Wahidin sosok yang sangat menginspirasi bagi bangsa dan keluarganya dia menjadi tokoh yang menyadari bahwa dirinya dan masyarakatnya itu beda dengan orang barat dan perbedaan itu yang mendasari apa bangsanya itu pantas itu dijajah dan pantas itu terbelakang dan miskin itu 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 peran dari Wahidin itu pembangkit dan sekaligus pembangkit orang yang lalu timbul kebangkitan kesadaran oh kalau demikian kita harus berusaha supaya jangan lagi bodoh dan terbelakang dan miskin yang mencapai puncaknya perhimpunan Indonesia di negeri Belanda itu ya ada hata ada apa-apa nah mereka melebut nama Indonesia pertama kali digunakan itu perhimpunan Indonesia tak heran jika Wahidin disebut sebagai Bapak Pelopor Kebangkitan Nasional ya memang Pelopornya dia menjadi orang pertama yang memilih mencetuskan gagasan tadi untuk apa melakukan kegiatan penyadaran jadi jadi dia jadi Pelopor karena mereka yang pertama kali sadar saudari karena apa Wahidin jadi termasuk orang terpelajar pertama yang kemudian bisa menambil hikmah dari studinya itu menyadarkan dirinya melihat wah ternyata kanan kirinya orang-orang beribumi ini ternyata beda pada tahun 1973 pemerintah menetapkan dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai pahlawan nasional hal ini menjadi kebanggaan tuti ketika bercerita kepada putra-putrinya karena ia yang menerima piagam penghargaan tersebut pertama saya tanggal 10 November tahun 1973 dapat undangan ke Jakarta menerimakan piagam pengangkatan pengangkatan sebagai pahlawan nasional itu bersamaan dengan dokter Wahidin W.R. Supratman dokter Suharsho Yosudharsho terus Patimura Diponegoro terus Hasanuddin terus 12 12 orang yang dapat penerimaan ini dapat diagam setelah itu cuma beberapa bulan setahun setahun kemudian beberapa bulan Pak Debas menerima lagi cuman ini bukan pahlawan nasional cuman penghargaan penghargaan sebagai pahlawan nasional jadi ada dua versi mungkin ini yang piagam yang di Pak Debas ini mungkin disimpan di Museum Basuki Abdurah Jakarta mungkin kalau Asupatara itu ada saya merasa punya kebanggaan tersendiri jadi ada terharu yang pertama kebanggaan saya waktu menerima piagam itu saya seperti mimpi dan saya masih terngiang-ngiang butin itu ngendiko dari Yogyakarta saya saya bahasa Jawa ini dalam saking yuk jol oh tutup buyut dokter Waijin buyut oh ini terus saya dicium sama putin terus beliau mengatakan jeng direk ini pun jengken perjuangan ini pun yang buyut saya cuma bilang inggih mugi-mugi dalam sakit ngelajeng ngakan pertama nasionalismenya kedua sepi yang pamrih rame yang jawi itu saya hukumi jadi kalau saya mau menolong orang dengan tanggung-tanggung dan saya tidak bisa untuk berbohong jadi kalau saya punya bilang punya kalau tidak punya tidak punya kalau saya menjanjikan aku orang janji yang tak sebuah dan lirakat lirakatnya besar sekali mungkin warisan saya yang dari yang wahidin lirakatnya yang buat orang lain itu yang saya 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 tanamkan ke saya jadi misalnya aku ngurkoso ini ini terus aku rapopo ini tak ngurung dia ini men